Hari ini murid sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di Jakarta. Bupati Probolinggo Jawa Timur Rokuput Tantriana Sari terjerat OKTKPK terkait dugaan suap. Jelang operasi Balita Kembar Siam atal Kalimantan Tegak menjalani pemeriksaan DRCM Jakarta. Pemirsa Sekolah yang lulus asesmen Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk wilayah PPKM level 3, bagaimana suasana di hari pertama PTM? Siapkah orang tua maupun sekolah? Kita akan pantau dalam Anews yang selengkapnya. Garasi kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup Terbakar di Probolinggo Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan menghanguskan garasi dan lima truk sampah yang terparkir. Kebakaran hebat terjadi di garasi milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo di Jalan Anggrek, Kecamatan Mayangan pada minggu malam. Petugas Damkar dan staf Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengevakuasi truk agar tidak ikut terbakar. Namun akibat kebakaran ini, lima unit truk sampah, motor, roda tiga dan bak sampah portable hangus ludes terbakar. Petugas menggerakkan empat unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan dalam waktu satu jam. Petugas Damkar dan staf Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo Jawa Timur. Tahun kemarin, ini ya kita lihat tentunya nanti setelah ini sudah padam semua baru kita ketahuan kerusakannya separah apa. Kalau atapnya ini kita usaha yang sebagian ini mudah-mudahan tidak sampai merambat ke yang sebelah itu. Belum diketahui penyebab pasir kebakaran ini, tetapi diduga api berasal dari puntung rokok yang kemudian menyambar kendaraan truk dekat garasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi AINIS melaporkan. 250 warga kehilangan tempat tinggal pasca kebakaran di Kemayoran Jakarta. Pada minggu kemarin, warga kini mengungsi di sekolah dasar tak jauh dari lokasi kebakaran. Ratusan warga kini mengungsi di sekolah dasar tak jauh dari lokasi kebakaran di Kemayoran Jakarta. Saat ini warga sudah mendapatkan bantuan berupa makanan dan pakaian seadanya untuk beberapa hari ke depan. Namun terdapat 45 anak yang terdiri dari 22 siswa SD, 15 siswa SMP, dan 8 anak siswa SMA tidak dapat bersekolah tatap muka hari ini. Pasalnya seragam dan buku sekolah mereka turut hangus terbakar dalam kobaran api minggu kemarin. Warga berharap anak-anak mereka mendapatkan bantuan berupa seragam dan keperluan sekolah lain. Sebelumnya pada minggu sore, api membakar puluhan rumah di permukiman pada penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Warga berusaha memadamkan kobaran api yang semakin luas dengan alat seadanya. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan gardu listrik yang menyambar ke rumah salah satu warga. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Bagaimana kondisi terkini di sana kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di SDN Kebon Kosong 9, Kemayoran Jakarta Pusat. Yasmin, bagaimana kondisi korban kebakaran saat ini? Apakah sudah ada bantuan di sana? Selamat siang, Lofida Juga Pemirsa. Kebakaran yang terjadi pada kemarin petang, tepatnya pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Swadaya, Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Ini menghaguskan sebanyak 60 rumah warga dan ada sebanyak 250 orang warga yang menjadi korban yang akhirnya saat ini tidak memiliki tempat tinggal. Dan saat ini saya tepat berada di pengungsian, tepatnya di SDN Kebon Kosong 9, Jakarta, di mana ini lokuasinya dekat dari pemukiman warga tersebut. Dan memang untuk kondisinya saat ini terpantau kondusif dan juga sudah ada beberapa bantuan yang diterima oleh para warga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kronologi kejadian dan juga apakah saja jenis bantuan yang sudah diperoleh oleh warga, saya akan bertanya langsung kepada salah seorang pengurus RW 05 di Kelurahan Kebon Kosong ini, yakni ada Pak Marko di sini. Halo Pak Marko, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Marko, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berdukat terhadap kejadinya kebakaran kemarin ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu Pak, untuk kronologisnya sendiri ini seperti apa sih Pak kemarin Pak? Ya, untuk kronologis ini pas maghrib betulan itu ada dari tiang yang listrik itu ada percikan api, dengan tiba-tiba di bawahnya banyak orang juga, tiba-tiba di belakang rumah itu langsung membubung aja api tersebut. Jadi dengan paniknya warga setempat itu sudah paling kalah-kalah kabut ya, langsung pada masing-masing bebenah untuk memadamkan tersebut, karena di situ lingkungan memang khusus RT11-RD05 ini memang sangat-sangat padat ya, jadi agak sulit juga untuk mengatakan ternyata ya, kira beberapa selang beberapa menit Alhamdulillah dari Damkar ataupun pemadam kebakaran langsung meluncur setempat, ya kebetulan memang agak-agak sulit, karena di situ ada apartemen yang di atasnya persis bisa. Karena ada padatnya penduduk di situ atau rumah-rumah di situ memang agak sulit untuk padatam, akhirnya ya sampai habis sekitar 60 pintu, 60 rumah, dengan ada kakak 50 kakak dan untuk warga jiwanya di situ ya kurang lebih 250 korban. Jadi sampai saat ini memang warga masyarakat sempat kehilangan tempat tinggal. Dan akhirnya memang kita kebetulan berdekatan dengan SD 09 ke Bonkosong, SD Negeri 09 ke Bonkosong ini, kita sudah persiapkan atau kita minta bantuan dengan pihak dari sekolah, Alhamdulillah dari pihak sekolah sendiri mengizinkan langsung kepala sekolah langsung mengizinkan tempat tersebut, ya kita langsung epakuasi warga masyarakat di situ. Pak, dari 250 orang warga tersuduk yang menjadi korban, Apakah ada murid sekolah Pak? Di mana hari ini merupakan hari pertama sekolah tatap buka Pak? Kebetulan di SD 09 memang baru mungkin keperencanaan, nanti belum ada untuk tatap buka untuk sekolah, cuma di sekolah-sekolah lain, kalau ini 01 sama SMK 21 memang sudah mulai pembelajaran tatap buka, tapi belum rencananya. Seperti apa Pak, anak-anak yang harus sekolah di sini jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap buka? Kebetulan memang di sini dari rumah, dari rumah masing-masing, masih PJJ ya, nanti ini belum tahu nih kondisi anak-anak ini mungkin kita akan sama pengurus RT setempat, paling tidak nanti akan kita rekrut siapa aja sih anak-anak muridnya di sekolah di mana aja, nanti mohon Pak RT-nya bisa di data, di data siapa yang sekolah di sini, dan yang SMA siapa, SMP siapa, dan SD pun siapa gitu nanti. Untuk datanya sendiri Pak, kurang lebih ada berapa Pak jumlah murid sekolah di sini Pak? SD sampai SMK kurang lebih hampir 50-an, kebetulan yang terdampak tersebut. Ini belum yang pengontra, memang terus terangnya semalam itu yang pengontra-pengontra memang langsung masing-masing bubar, jadi tidak terdaftar di sini. Mungkin kalau ada sesulan yang lain mungkin akan tetap kita data yang korban tersebut, walaupun itu pun kotrak di sini. Ini bantuan apa saja Pak yang sudah diterima oleh para korban di sini Pak? Alhamdulillah semalam itu langsung dari Basnas, langsung turun kemari, dari dinas sosial yang tagana, langsung meluncur kemari, Alhamdulillah langsung membawakan semacam-macam bantuan juga, langsung kita tampung di sana. Ada yang pakaian selimut, yang terutama terimut, terus untuk karpet, terus masker, sudah disiapkan semua, terus makanan ringan, semua Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah. Dan pagi tadi, pagi tadi juga sudah disediakan bentuk nasi ya, nasi bok itu sebanyak 250 bok, dan dari tagana sini menyediakan minum, dapur umum sesuai kopi dan segala macam di situ semua ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Marko atas informasinya, semoga warga kembali dapat beraktifitas seperti biasanya Pak ya. Ada yang seperti ini, dari pemerintah bisa lebih merti di keadaan kami. Terima kasih Pak Marko. Ya Lofi dan juga Pak Mirsa, memang sebanyak 250 warga menjadi korban dalam kebaran yang terjadi di kemayuran kemarin, dan mereka sudah mendapatkan bantuan. Tetapi untuk anak sekolah ini, masih ditunggu bagaimana kelanjutan dari respon pemerintah, karena disini ada sebanyak kurang lebih 50-an. Murid sekolah yang seharusnya hari ini melakukan pembelajaran dari sekolah secara langsung. Kembali ke studio Lofi. Terima kasih Yasmin Antani yang melaporkan langsung dari Kemayoran Jakarta. Pemirsa warga Rente Pau dihebohkan dengan adanya pria yang mengamuk di tengah jalan. Seorang pria mengacungkan senjata tajam di tengah jalan hingga warga berkerumun mengamankan pria tersebut. Seorang pria yang tak dikenal mengamuk di jalan Andi Mapayuki, Rente Pau, Toraja Utara. Sebelumnya, sejak minggu pagi pria tersebut berkeliaran di sekitar masjid Rente Pau. Warga tidak mengetahui alasan pria tersebut mengacungkan senjata tajam sambil berseru. Petugas sempat mengalami kesulitan mengamankan pria tersebut hingga mengeluarkan tembakan peringatan. Warga pun mengantisipasi mengamankan sang pria yang mengamuk dengan balok kayu. Usai ditangkap, pria tersebut diamankan dan dibawa ke rumah sakit Elim. Pasalnya bagian kepala pria tersebut terluka akibat dihantam warga saat menangkapnya. Kini polisi mengamankan pria tersebut agar tidak mengamuk kembali. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonata, AINIS melaporkan. Timbulkan keonaran dan mengganggu warga belasan anggota geng motor di kota Tasik, Malai, Jawa Barat diringkus polisi. Polisi berhasil mengamankan sebilah pedang dan balok kayu yang sudah ditempeli paku sebagai barang bukti. Tim Maung Galunggung Polres Tasik, Malai, Kota mengamankan 11 orang anggota geng motor di jalan perintis kemerdekaan. Saat digeledah, polisi menemukan miras, sebilah pedang jenis katana, dan balok kayu yang sudah ditempeli paku. Penangkapan belasan anggota geng motor ini berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aksi pelemparan batu yang menimpa pengendara motor. Ada pemuda-pemudi yang berkerumun dan setelahnya kami periksa, kami menemukan satu buah sajam berupa samurai dan satu buah buah bambu atau balok kayu yang ditempelin paku. Namunnya 11 orang, 9 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Anggota geng motor ini selanjutnya digelandang ke mapol resta Tasik, Malai, yang dibina. Sedangkan pemuda yang membawa senjata tajam, kasusnya ditangani jajaran Satres Krim Polresta Tasik, Malaya. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, AI News, melaporkan. Seorang pria menodongkan senjata airsoft gun ke petugas parkir Pasar Baru, Bekasi Timur, Jawa Barat. Aksi koboy ini menjadi viral setelah terekam kamera pemantau pasar. Dalam rekaman video terlihat petugas parkir cek cok dengan sejumlah pria tak dikenal. Salah satu pria yang memakai selana pendek dan topi kemudian memukul petugas parkir dan mengeluarkan pistol airsoft gun. Petugas parkir yang merasa jiwanya terancam langsung melarikan diri. Video aksi kekerasan ini pun jadi viral. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisian, Polsek, Bekasi Timur. Dua orang dilaporkan telah ditangkap atas kejadian ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab keributan. Dan kebetulan juga dari rekaman CTP yang ada melalui bukti visual yang kita punya di CTP, itu pelaku itu yang tiga orang itu satu dikasih menggunakan CNP, entah itu airsoft gun ataupun yang lain, itu kan kita serahin penyidikan ke pihak kores gitu. Dan sekarang juga perkara tersebut dari tangannya ada di pihak kores dan dilempakan ke polisian, Bekasi Timur, yang mana para tersangka sehari 1.154 jam sudah langsung bisa ditangkap oleh kepolisian sempat, karena bukti-bukti visual dan lainnya sudah diserahkan. Sebuah mobil berpelat dinas TNI mengalami kecelakaan di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin dini hari, tiga orang mengalami luka-luka. Minibus berpelat dinas TNI ini menjadi tontonan warga setelah mengalami kecelakaan di Jatinegara Timur, Jatinegara. Mobil diduga kehilangan kendali hingga menabrak sebuah sepeda, satu unit sepeda motor serta sebuah warung di pinggir jalan. Bagian depan mobil ringsek akibat menghantam pagar jembatan. Seorang warga histeris saat mengetahui keluarganya menjadi korban tabrakan. Menurut saksi, pengemudi langsung membawa korban ke rumah sakit. Berapa orang, Pak? Dua orang. Terus yang lain? Yang satu, ini lah, pembeli gitu. Yang motor ini? Yang ini sepeda. Oh, yang sepeda? Iya. Kalau yang motor dari mana, Pak? Ini motor parkir di Rio. Oh, di hotel? Iya. Jadi korbannya yang? Tiga. Saat ini, para korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Fendra Kordiawan, INews, melaporkan. Diduga mengemudi dalam kondisi kurang baik, mobil yang dikemudikan seorang pria parubaya menabrak jumlah kendaraan. Pengemudi yang tidak mau keluar mobil hampir diamuk masa. Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Majan Sungkono, Kota Madiun, Jawa Timur. Sang pengemudi mobil yang hendak mencoba melarikan diri dan enggan keluar dari kendaraan hampir menjadi bulan-bulanan warga. Pengemudi menabrak sejumlah kendaraan dan gerobak sampah saat melaju tak terkendali. Menjaga amuk masa, pengemudi diamankan petugas ke kantor polisi setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat terganggu. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor satuan lalu lintas Polres Madiun, Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, AINews, melaporkan. Petugas bongkar 10 tenda pernikahan di tengah PPKM level 3. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Fandi Hasib, sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.